Terpah bencana banjir, beberapa waktu lalu Kapolsek bersama Porkopim Cam Tebas melaksanakan pemantauan ke lokasi yang terdampak banjir. Di Dusun Tiga Serumpun, Desa Batu Makjage dan Dusun Pelanjau, Desa Bukit Sigoler, Kecamatan Tebas, Selasa Pagi. Dari hasil pemantauan yang dilakukan di dua desa tersebut terhadap banjir, Kapolsek Tebas, Ibtu Jamiat mengatakan, rumah masyarakat yang terkena banjir tersebut memang berada di daerah aliran sungai Sebangkau, sehingga mudah terdampak banjir saat debit air sungai bertambah. Meski demikian, sejak hari Jumat kemarin, kondisi banjir sudah mulai surut dan bahkan saat ini masyarakat sudah dapat beraktivitas normal kembali. Kemarin kita naik ke sini sampai surutut. Nah sekarang sudah kering, tinggal mata kaki. Jadi kemarin sempat korban yang kena banjir 25 rumah warga yang sebelumnya terendam 1,5 meter. Diperkirakan naik dari lantai itu sekitar setengah meter. Untuk desa Batu Makjage sendiri, ketinggian air saat ini sudah tidak membanjiri rumah warga dan kembali normal. Sementara di desa Bukit Sigoler, ketinggian air hanya menggenangi halaman rumah warga sekitar 20 cm. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pondipi memberitakan.